Bupati Sintang Jarod Winarno mengajak masyarakat Kabupaten Sintang untuk mengikuti pemilu 2019 atau Pesta Demokrasi dengan bergembira. Menurutnya, ini merupakan kesempatan untuk menentukan pilihan terbaik sesuai keinginan kita. Jarod Winarno juga mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya atau jangan sampai golput. Jarod Winarno juga mengingatkan bahwa yang terpenting dan mahal di Kabupaten Sintang yang merupakan modal sosial membangun yaitu persatuan dan kesatuan. Sehingga jangan sampai persatuan dan kesatuan dikorbankan karena berbeda pilihan. Bahwa ini pesta, lakukan dengan gembira. Bahwa kemudian inilah kesempatan kita memilih sesuai dengan pilihan kita terbaik masing-masing menurut kita. Yang penting ingat, yang paling mahal di Sintang ini adalah modal sosial membangun yaitu kesatuan dan persatuan. Jangan sampai kesatuan dan persatuan dikorbankan. Ya kan? Gara-gara Pesta Demokrasi, gara-gara beda pilihan. Terlalu mahal harganya. Tetap damai. Menurut Jarod Winarno, pemilu 2019 ini adalah Pesta Demokrasi paling gila. Karena masyarakat harus mencoblos lima surat suara langsung. Namun Jarod yakin dan percaya, jika semuanya bisa dilewati dengan baik, maka Indonesia lulus sebagai negara demokrasi nomor tiga terbesar di dunia. Dari Kabupaten Sintang, Zenpon TV memberitakan.